Sebelum pengajian, seperti biasa, mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Besar Muhammad. Salamullah ala yasin habibillah, tawasalna bibismillah. Wa bilhadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, li ahli al-badriya Allah. Salamullah ala yasin habibillah, salamullah ala yasin habibillah. Salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Katanya Nabi Besar Muhammad, setiap segala sesuatu, setiap perbuatan, setiap perkumpulan, yang apabila tidak dimulai di dalamnya kalimat hamdalah, maka perbuatan tersebut, perkumpulan tersebut menjadi kurang barokah. Maka dalam rangka syukur kita kepada Allah, mari sama-sama kita ucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi syukur kita Bapak Ibu, tidak akan sempurna kalau kita tidak menyebut namanya. Maka dari itu mari sama-sama kita sebut nama beliau, mari sama-sama kita agungkan nama beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Katanya Nabi Muhammad, Majtama'a kawmun fibaytin min buyutillah. Apabila berkumpul sekelompok manusia di dalam masjid, yang mana kumpulnya mereka dalam rangka satu, yatluna kitab Allah mengutip Al-Quran, wa yatadarosuna baynahum mendengarkan pengajian, tidaklah mereka duduk kecuali nazalat alaihimu sakinah. Allah jadikan yang hadir di dalam masjid, hatinya tenang, tiada gundah gelisah. Itu pertama. Wa khasyat humurrohmah. Dihujani, dibanjiri dengan rahmat kasih sayang Allah SWT bagi mereka yang mau duduk di dalam majlis ta'lim yang diadakan di dalam masjid. Itu kedua. Lalu ketiga, wa hafat humul mala'ikah. Dan malaikat akan menghafal satu persatu yang hadir di masjid, dihafalin ini namanya Bapak Fulan bin Fulan, ini namanya Ibu Fulanah binti Fulan, diafalin sama malaikat satu persatu, lalu disetorkan namanya di hadapan Allah, lalu Allah ampuni semua yang hadir di dalam majlis tersebut, sehingga pulang dari majlis, kita semua sudah terbebas dari segala dosa. Alhamdulillah, amin ya Rabbal. Sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati, sama-sama kita ta'zimi, guru kita semua, mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, sehat badan. Pula yang sama-sama kita muliakan, Dewan Ta'mir Masjid Al-Ghofur, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun sama-sama kita berharap, mudah-mudahan masjid kita yang tercinta ini, senantiasa jaya dan sejahtera sampai akhir zaman, mudah-mudahan senantiasa makmur sampai hari kiamat. Pula yang saya muliakan, para bapak, para ibu, mbak, mas, tuan-tuan, puan-puan, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, namun mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Amin. Ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dalam hadis kudsi, Allah itu pernah berfirman, katanya Allah, inilah ahummu bi ahlil ardi azaban. Coba didengar bapak ibu, katanya Allah, saya tuh pengen banget nurunin musibah di sebuah kota. Saya tuh pengen banget menurunkan azab di sebuah desa. Tapi kata Allah, sampai kapanpun, saya tidak akan menurunkan bencana, saya tidak akan menurunkan musibah di sebuah kota, yang apabila warga kota tersebut termasuk di dalam tiga golongan. Mudah-mudahan kota kita dijauhkan dari segala balak bencana. Amin. Kalau ada tiga golongan, atau salah satu deh, di antara tiga golongan ini ada di kampung kita, maka dijamin kampung kita aman dari segala balak bencana musibah. Siapa golongan pertama? Yang pertama, katanya Allah, adalah mereka yang umari baiti, orang-orang yang hobinya memakmurkan, menghidupkan yang namanya masjid dan musholah. Masjid sama musholah itu sama, cuman bedanya kalau ada mimbar, ini namanya masjid jami, kalau enggak ada mimbarnya namanya masjid biasa. Makanya sampean kalau datang ke musholah, itu sholat sunat tahiyatnya bukan usholi sunatan tahiyatul musholah, tapi tetap usholi sunatan tahiyatul mas. Masjid, tetap masjid. Masjid sama musholah itu sama, dan orang-orang yang menghidupkan, memakmurkan masjid, maka dijamin kampung orang tersebut, jauh dari segala balak bencana musibah. Akan tetapi hadirin, sangat disayangkan beribu sayang, sangat miris beribu miris, banyak masjid-masjid di kampung kita di Indonesia ini, yang hanya fokus kepada pembangunan, tidak fokus kepada pemakmuran. Pembangunannya habis triliunan, habis miliaran, habis ratusan juta, tapi pemakmurannya sedikit, bahkan pengajian mingguannya pun kadang enggak ada, pengajian bulanannya pun kadang jarang-jarang. Saya pernah Pak Bu, hadir di sebuah acara tablik akbar, tahun baru Islam di Jakarta. Waduh ini acara besar, diadakan di satu masjid, yang mohon maaf, total pembangunannya hampir 60 M, 60 miliar. 60 miliar ini banyak Pak Bu, sampai mimpi pernah enggak? Mimpi uang 60 M pernah enggak? Mimpi aja enggak pernah ya? Apalagi punya ya, insya Allah punya ya. 60 M itu banyak sampai, waduh ini masjid ini hampir 60 M pembangunannya. saya acara habis isya, habis isya acara saya dari hotel, dijemput sama panitia, Habib ayo acara, acara saya datang. Wah pas masuk ke masjidnya, karpetnya tebal, micnya enak, AC-nya banyak. Pak, selesai acara, saya ngomong ke takmir, ke takmir masjidnya itu. Pak, tadi saya enggak sempat sholat isya disini, besok pagi, subuh-subuh saya pengen sholat berjamah disini boleh. Kata takmirnya, oh Habib pengen jadi imam. Oh enggak Pak, saya cuma pengen ngerasain aja. gimana sih rasanya sholat di dalam masjid yang total pembangunannya 60 M? Cuma jadi makmum, jadi makmum aja saya pengen nyobain. Oh boleh Bib, nanti dijemput lah sama panitia di hotel. Siap Pak, makasih banyak sebelumnya. Pulang saya ke hotel, subuh dijemput saya tuh sama panitia. Assalamualaikum Habib, Waalaikumsalam, ayo subuh kita berangkat. Oke Pak, siap. Saya ke masjid, saya ambil uduk, selesai uduk, saya masuk ke masjid. Ternyata Pak, mohon maaf, masjid yang total pembangunannya 60 M, itu jamaah sholat subuhnya cuma 7 orang. Bukan 7 sof, bukan 70, 7 orang. Ya Allah. Mereka cuma fokus kepada pembangunan, tapi tidak fokus kepada pemakmuran. Nah masjid yang bagus, nih saya kasih tau nih, kategori masjid yang bagus misalkan, masjid kampung sini Bib, lebih bagus dari masjid kampung sana. Kenapa? Karena masjid sini tingkat 3. Oh enggak Pak. Kategori masjid itu bagus-bagusannya, bukan dilihat dari bangunannya, tapi dilihat, yang pertama, dilihat dari jumlah jamaah sholat 5 waktunya. Itu yang pertama. Kedua, dilihat dari sebeberapa makmurnya masjid itu dalam kegiatan Islam. Seperti masjid kita ini Alhamdulillah, ada pengajian mingguan, ada pengajian bulanan, mudah-mudahan masjid kita ini senantiasa barokah. Amin. Ya Rabbal. Masjid seperti ini, yang dijadikan kategori para habaib itu Pak Bu, para habaib-habaib terdahulu, itu kalau mau pindah kampung, kalau mau pindah desa, misalkan saya dari Jakarta, pindah ke Surabaya. Itu pertama kali yang kami lihat di Surabaya, bukan kami lihat lebar tanahnya, gimana tanahnya, itu tanah seperti apa. Enggak, yang kami lihat di kampung yang pertama kali adalah mesjidnya. Kita lihat, kalau jamaah sholat subuhnya banyak, berarti ini kampung gak pun bagus nih. Kalau jamaah sholat 5 waktunya sedikit, ini berarti kurang lah, lebih kurang lah. Tidak dilihat itu dari jumlah jamaahnya, dari jumlah jamaah sholatnya, dari jumlah seberapa makmurnya pengajian di dalamnya. Maka kita yang punya masjid, kita yang dekat-dekat masjid ini, yang rumah kita dekat masjid, Bapak Ibu didengarkan, ini masjid Al-Ghafur ini, apa ada kotak amal? Ada ya, itu kotak amal itu. Misalkan, kotak amal sudah disiapkan, kita gak punya uang buat nyumbang masjid, maka kalau gak bisa nyumbang duit buat masjid, maka minimal nyumbang badan. Maksudnya apa? Sholat 5 waktu hadiri, pengajian datangi, karena minimal sudah. Kalau gak bisa nyumbang duit, monggo nyumbang yang namanya badan. Sholat 5 waktu, sholat di masjid, mohon maaf, Bapak Ibu, Ustadz saya itu riset, saya itu menteliti. Saya perhatikan, sahabat Nabi Muhammad itu, itu kalau berangkat kerja, sebelum ke kantor, mereka ke masjid dulu. Pulang dari kantor, sebelum ke rumah, mereka ke masjid dulu, baru pulang. Itu saya perhatiin itu. Kok bisa ya, sahabat Nabi itu sebelum berangkat kerja, ke masjid, sebelum pulang ke rumah, ke masjid dulu. Pertanyaannya itu kenapa ya, saya cari tahu. Ternyata, para sahabat Nabi, itu mereka itu mengikuti Nabi Muhammad. Karena kalau mereka dari kantor, mau pulang ke rumah, itu mereka ke masjid dulu. Kenapa? Karena biar nanti sampai di rumah, mereka membawa aura ketenangan. Bukan aura kantor, bukan aura jalanan. Karena yang ditunggu sama anak istri, adalah figur seorang ayah. Bukan figur direktur perusahaan. Bukan figur bakul es. Bukan figur bakul pentol. Bukan. Yang ditunggu sama anak dan istri, adalah figur seorang ayah. Agar hatinya tenang, aura ketenangan, maka mereka mampir dulu ke masjid. Dan memang hadirin, orang yang mampir ke masjid, senantiasa hidup di masjid, apa namanya, ikhtikaf di masjid, menghadiri solat timah waktu di masjid. Itu bawaannya hati tenang saja. Makanya saran guru-guru saya, kalau pengen tenangin hati, gak usah jauh-jauh, gak usah hiling-hiling sampai ke batu, jatimpak, kebun binatang, di perigen, gak usah. Kalau pengen nyenangin hati, datang ke masjid. Dengerin pengajian Islam, dengarkan apa namanya, bacaan imam ketika solat timah waktu, maka hati pun akan tenang. Tapi kalau misalkan kita jauh dari masjid, maka jauh juga rahmat Allah dari kita. Maka jangan sampai, kita orang-orang termasuk orang-orang yang jauh dari masjid. Bapak Ibu, saya sarankan, kalau yang namanya di masjid, kalau pengen bisa istiqomah, solat berjamaah di masjid, saya kasih resepnya. Ini resep, Alhamdulillah sudah saya pakai sendiri. Alhamdulillah, wa syukurillah saya pakai, dan Alhamdulillah berguna buat diri saya. Ada satu resep, yang kalau sampean pakai resep ini, insya Allah sampai mati, sampean bakal ketagihan. Solat berjamaah di masjid. Resepnya yang pertama adalah, istiqomahi, tiga hari berturut-turut, solat berjamaah di masjid. Tiga hari itu. Empat puluh rokaat. Tiga hari ini sama dengan empat puluh rokaat, solat timah waktu. Tiga hari berturut-turut, istiqomah di masjid. Harus istiqomah, karena beberapa orang gugur di hari kedua. Ada juga yang gugur di hari pertama. Sampean harus kuat selama tiga hari, tiga malam ini. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti kalau sudah kuat, nambah lagi jadi lima. Kalau sudah kuat lima, nambah lagi jadi sepuluh. Kalau sudah kuat sepuluh, nambah lagi jadi empat puluh. Dan kalau sudah empat puluh, hari berturut-turut, sampean solat berjamah di masjid, maka demi Allah, sampean boleh minta nomor saya. Demi Allah, saya berani jamin-jaminan. Sampai mati, sampean bakal ketagihan solat di masjid. Kalau sudah empat puluh hari berturut-turut, solat berjamah di masjid. Cuma jangan ada bolong sama sekali. Empat puluh hari berturut-turut. Nanti kalau sudah empat puluh hari berturut-turut, itu kalau enggak solat di masjid, bawaannya itu enggak enak. Kalau enggak solat berjamah, bawaannya ragu. Makanya hadirin, ini mohon maaf nih Pak, rezeki yang paling mahal, ini Bapak Ibu nih, dengarkan kata-kata saya. Rezeki yang paling mahal, adalah ketika hati gelisah, kalau belum ibadah. Itu rezeki paling mahal. Hati gelisah, kalau belum ibadah, itu rezeki yang paling mahal. Nah cara untuk mendapatkan rezeki tersebut, harus dilatih pelan-pelan. Kayak baca Quran, pengen bisa kecanduan baca Quran, maka jangan langsung 30 juz. Jangan langsung baca 10 juz. Sampean itu, kalau pengen bisa istiqomah baca Quran, jangan langsung satu juz. Sudah satu hari, satu ayat dulu, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, alif lamim, sadaqallahul aliyul alim. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, benar. Tapi istiqomah setiap hari, satu ayat. Kalau sampean langsung terabas, satu hari ini, hari ini langsung lima juz, itu besok pagi, enggak bakal baca Quran lagi sampean. Percaya sama saya? Enggak bakal baca Quran lagi. Orang itu kalau mau fitness, mau barbel, itu ngangkat barbel, itu lah pelan-pelan dulu, lima kilo dulu. Nanti kalau sudah kuat lima kilo, nambah lagi jadi sepuluh kilo. Kalau sudah kuat sepuluh kilo, nambah lagi jadi tiga puluh kilo. Begitu, yang namanya ibadah juga harus pelan-pelan. Baca Quran, pelan-pelan istiqomah. Kayak misalkan nih, hari ini, mulai malam ini, saya bersumpah demi Allah, mudah-mudahan saya bersumpah, mulai malam hari ini, besok subuh, saya akan mulai istiqomah, sholat berjamaah di masjid. Percaya enggak percaya? Bisa pegang omongan saya. Rebu terakhir bulan depan, ketemu lagi boleh kita, misalkan ada yang enggak membuktikan, boleh diprotes ke saya. Kalau sampean bisa istiqomah, minimal mulai besok, satu hari satu ayat Quran, dan satu hari full, setiap hari bisa sholat berjamaah di masjid, ataupun sholat berjamaah bersama keluarga, percaya enggak percaya? Pasti akan ada perbedaan di dalam rezeki, di dalam hidup sampean. Pasti, enggak percaya enggak percaya sudah. Kalau sampean sudah bisa berubah, sedikit aja, enggak usah banyak-banyak dulu deh, sedikit dulu, perubahan sedikit. Misalkan mulai besok, mulai istiqomah baca Quran, mulai besok, mulai istiqomah, sholat berjamaah di masjid, maka mulai besok, itulah sampean perhatikan, pasti mulai ada perubahan sedikit demi sedikit di dalam rezeki sampean, di dalam finansial sampean, di dalam keluarga sampean, yang tadinya dagang pendapatan per hari cuma 100 ribu, dengan kita semakin dekat sama Allah, insya Allah akan bertambah sedikit jadi 150 ribu, bertambah sedikit jadi 200 ribu. Memang embel-embelnya dunia, emang karena kita ini bukan wali, kebanyakan dari kita ini baca surat al-wakiah, bukan pengen pahala, pengen rezeki lancar, iya toh. Kalau para wali itu baca wakiah, emang sudah disuruh sama tuannya, sudah disuruh sama nabinya, ya baca wakiah. Kalau kita kalau baca yasin, ada embel-embelnya, biar rezeki lancar, ya wajar, kita bukan para wali. Maka ayo dari itu hadirin, jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari musholah, jangan jauh-jauh dari tempat ibadah, dengannya insya Allah, kampung kita aman dari segala bala bencana musibah. Amin. Ya Rabbal. Habis acara, tolong nanti Habib datang ke kampung saya, saya ada satu keluarga, pengen menjamu makan Habib. Itu yang dikatakan oleh satu orang, di Banda Aceh, namanya Bapak Rahmanda. Dia ngomong ke saya, selesai ceramah di satu masjid di Banda Aceh, dia bilang Habib, tolong nanti habis dari lemperum, datang ke rumah saya di daerah namanya Loongah. Daerah Loongah, Banda Aceh. Loongah itu hadirin, desa Loongah, sampe cari di Youtube, cari di Google. Loongah itu adalah satu desa, yang jaraknya dari pantai, cuma 3 km. Dari pantai 4 km. 4 km dari pantai. Bayangin, dari pantai cuma 4 km. Akan tetapi, ketika saya datang kemarin ke sana, di sana ada satu masjid, namanya Masjid Al-Muhajirin, di Loongah itu. Itu jaraknya dekat sama pantai, tapi ketika terjadi tsunami tahun 2004, itu masjid, jangankan retak, airnya aja gak masuk, air laut aja gak masuk ke masjid tersebut. Bayangin, jangankan retak ini temboknya, itu air aja, gak masuk ke Masjid Al-Muhajirin itu. Masjid biasa, bukan masjid-masjid mewah, cuma sekarang aja dimewahin, karena untuk mengenang masa lampau, sama warga sekitar, akhirnya dimewahin, dibikinlah dua tingkat, dibikinlah ini, itu segala macam. Dulunya, biasa, kena tsunami, gak retak, gak hancur. saya tanya sama salah satu keturunan ketua takmir dulu, ketua takmir yang sekarang adalah keturunan dari ketua takmir yang dulu. Saya tanya, Pak, apa rahasianya, kok masjidnya subhanallah bisa aman kayak gini, dan Alhamdulillah kampung-kampung, rumah-rumah yang di sekitar masjid juga subhanallah aman. Jawabannya apa? Alhamdulillah Habib, di masjid kami, tidak pernah kosong dari yang namanya kuliah subuh, kalau orang Aceh, pengajian itu namanya kuliah, kalau orang Aceh ini pengajian ini bahasa mereka itu namanya kuliah. Kuliah subuh, kuliah mingguan, kuliah bulanan, selalu ada di masjid kami. Subhanallah, karena barokahnya memakmurkan masjid, akhirnya kampungnya, masjidnya, desa mereka, aman dari segala balak bencana musibah. Alhamdulillah, maka ayo ramaikan masjid, ramaikan musyallah, dengannya insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal, itu golongan pertama, kampung bisa aman dari musibah, apabila warganya senantiasa meramaikan masjid dan musyallah. Yang kedua, kampung bisa aman dari segala musibah, apabila penduduk kampungnya, senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini maknanya, adalah tidak bosan-bosan, untuk menasehati tetangga, saudara, keluarga, untuk menghindari segala maksiat, dan mentaati Tuhan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita gak bisa nasehatin tetangga, misalkan nih ada tetangga minum-minuman keras, kita gak bisa nasehatin dia, udah minimal hati kita ingkar aja sama dia. Wah itu orang gak bener tuh, minimal gitu. Nah kalau kita gak bisa nasehatin tetangga, minimal kita bisa nasehatin keluarga. Jangan sampai udah tetangga kita gak bisa nasehatin, keluarga, anak, istri kadang-kadang melakukan kemaksiatan, kita juga gak mau nasehatin, ini jangan sampai hadirin. Allah, saya itu tadi perjalanan, jadi gini, saya itu, abah saya itu lagi janjian sama anaknya Kiai Kafabi Himansur, Kiai Kafabi, Lirboyo, jadi ada punya anak namanya Gus Ahmad Lirboyo, saya tadi abah saya naik mobil sama Santri Alwasoya, saya mau gak mau sudah dari ngurus saya naik motor lah kesini, naik motor, perjalanan tadi saya lihat ada satu anak, anak muda ya pakai jilbab gitu, boncengan dengan satu laki-laki, ya saya dengan gaya duduk yang kurang sopan menurut saya, setelah melihat itu hadirin, ya Allah, kita langsung miris, kita melihat peradaban, pergaulan di sekitar kita, bahkan ini sebetulnya jombang, ini kota Santri, namun kadang-kadang kita miris dengan pergaulan yang ada di sekitar kita ini, hadirin, zaman dulu, zaman dulu Bapak Ibu, mohon maaf, zaman dulu, zaman jahiliyah, perempuan itu dianggap bukan manusia, perempuan, wanita itu dianggap sebagai alat, sebagai kayak mobil, kayak motor, kalau mau dipakai ya dipakai, kalau enggak ya enggak tinggal, zaman dulu, makanya orang-orang dulu, saya ini Umar bin Khotob, itu kalau dengar punya anak perempuan, dibunuh hidup-hidup sama dia, kenapa? karena dia takut anaknya nanti dipakai buat berzina, mendingan mati dari awal, daripada nanti anak saya dipakai buat zina dan segala macamnya, orang dulu takut anaknya kena zina, tapi orang sekarang, anaknya dipersilahkan buat zina, orang tua zaman sekarang kan lebih kurang, kadang-kadang begitu, kalau anaknya mau nikah, dipersulit, kalau anaknya mau zina, dipersilahkan, mau pacaran, dipinjemin motor bahkan kadang-kadang, tapi kalau mau nikah, dipersulit, aduh anak saya ini mas, mohon maaf ya, maharnya aja udah 5 juta, turunan dari saya dulu keluarga, saya juga begitu, 5 juta maharnya, belum make upnya, make upnya aja itu sudah 13 juta, belum teropnya mas, uh ruwet, mau nikah dibikin ruwet, kalau mau pacaran di permuda, udah bulan jam berapa aja gak apa-apa, yang penting jangan tinggalin sholat, udah gitu sudah, ruwetnya kadang-kadang zaman sekarang, dibuat sedemikian rupa, kalau di Aceh, di Medan, di Sumatera, di Kalimantan itu saya lihat, mereka itu gak mau nikah, karena terhalang adat, nah zaman kita nih, di kota kita, karena gak ada adat istiadat demikian, maka jangan dipersulit orang-orang yang mau menikah, dipersulit orang-orang yang mau zina, dijaga anak kita, jangan sampai anak kita tergolong, menjadi anak-anak yang melakukan zina, dan segala macamnya, karena anak itu hadirin, anak itu adalah sebuah amal jariah, yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat, saya ceritain sedikit nih, ini saya punya pengalaman yang subhanallah, mungkin ini pengalaman terburuk dalam hidup saya, saya pernah kemarin Ustadz, saya ceramah di satu kota di Medan, di Tapanuli Selatan, Sumatera, perjalanan dari Tapanuli Selatan ke bandara, lebih kurang 8 jam perjalanan, saya dari bandara dijemput sama pihak Tapanuli, dijemput saya naik, naik apa namanya, naik mobil, naik darah 7 jam, 8 jam, sampai di sana acara, 3 hari saya acara di sana, selesai acara 3 hari, saya pulang lagi ke bandara, pulang ke bandara, naik mobil malam-malam, jam 9 malam berangkat dari Tapanuli, berangkat sampai ke bandara, belum sempat sampai bandara, ada satu daerah namanya Tiga Banuang, ada satu daerah namanya Tiga Banuang, Sumatera ini masih hutan belantara, tiba-tiba, saya kan cuma berduaan, ini sama supir, supir di depan, saya di belakang, tiduran saya, karena ini perjalanan di waktu malam, tiba-tiba saya lihat mobil yang saya tumpangi ini, lagi minggir di pinggir jalan, di sebuah jalanan yang gelap, kayak hutan lah, saya lihat ternyata supir saya ini, lagi, mohon maaf, lagi ngencing di pinggir jalan, oh saya lihat mungkin karena dia pikir, menurut saya ya, dia ini ngencing di pinggir jalan, karena dia pikir pom bensin masih jauh, makanya mungkin dia ngencing di pinggir jalan, yaudah deh, saya sekalian, takutnya gak enak, takutnya pom bensin jauh, tambah gak bisa ngencing saya, saya turun dari mobil, saya turun dari mobil, dan saya gak negor si supir, karena menurut saya, supir santri, lagi ngencing di pinggir jalan, ditegor sama Habib, kan pasti, ngocer-ngacir pasti, awkward dia apa, kagok apa ya bahasanya ya, ya bingung, lagi ngencing, ditegor sama Habib, Habibnya pakai gamis, pakai kofiah putih, gamis putih, yaudah gak, saya tegur itu supir, biar dia ngencing sendiri, saya juga ngambil botol, saya ngencing di tempat lain, saya ngencing, tiba-tiba, saya keinget, ini supir kalau gak saya tegur, takutnya dia naik mobil, terus main jalan aja, subhanallah betul hadirin, dia naik mobil, belum sempat saya tegur, dia naik mobil, langsung jalan, saya ditinggalin di sebuah jalan, iya gak ada lampu jalanannya, di tengah hutan seperti itu, HP di mobil, lah haula walaku wata, saya gini-giniin mobil lah, mobil yang lewat, terus saya giniin, mobil yang lewat saya giniin, cuman gak ada yang mau minggir, soalnya saya pakai baju putih, kofiah putih, gamis putih, dikira pocong, main lewat, lewat aja, itu kejadian hadirin ini demi Allah, ini dalam masjid ini saya cerita, saya gak bohong sama sekali, ini kejadian jam 1 malam ini, itu si supir baru balik lagi ke lokasi saya ditinggalin, jam 4 pagi, jam 2 paginya itu sempat hujan rintik-rintik saya, di tengah hutan, dan di tengah hutan itu saya duduk, saya mikir disitu, saya merenung, dan yang saya pikirkan cuma satu, apa yang saya pikirkan, mungkin lebih kurang, beginilah nasib di dalam kuburan, udah gelap, kita minta tolong sama orang, gak ada yang mau nolongin kita, kita minta tolong, minggir tolong-tolongin, saya sampai saya numpang ke medan, gak ada yang menolongin kita sama sekali, di tengah hutan, yang hutannya hutan Sumatra, Sumatra ini bukan terkenal dengan setannya, tapi terkenal dengan hari, harimau, harimau, hewan buas, belum lagi digagu dengan suara-suara, jin, wa'alihi wa sahbihi ajmain, setan-setan segala macam, mungkin saya pikir inilah kejadian, lebih kurang di dalam kuburan, kalau kita gak punya amal, yang cukup untuk menolong kita di dalam kuburan, ya Allah, dari sini, ke Jakarta gak bawa dompet, gak bawa HP aja udah bingung, apalagi dari dunia ke akhirat gak bawa amal, maka dari itu hadirin demi Allah Bapak Ibu, cuman satu pesan saya, satu aja pesan saya buat Bapak Ibu sekalian, walaupun Sampean bukan Kiai, walaupun Sampean bukan Ustadz, bukan Habib, saya minta tolong, tolong persiapkan satu aja anggota keluarga Sampean, yang bisa dibanggakan di hadapan Allah, punya anak empat, okelah satu jadi polisi, yang satu jadi dokter, yang kedua jadi dokter, yang ketiga jadi tentara, oke deh, yang keempat tolong dijadikan seorang Ustadz, jadikan dia, pondokkan dia ke dalam pondok pesantren, jadikan dia ulama, jadikan dia penghafal Al-Quran, minimal udah.